Hai 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 mari kita belajar Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar Pangkat 2 dan akar pangkat 2 Pangkat 2 Perkalian antara dua bilangan yang sama Dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2 Atau disebut juga sebagai bilangan kuadrat Nah Perkalian antara dua bilangan yang sama Itu disebut juga sebagai bilangan kuadrat Nah contohnya seperti ini P Pangkat 2 Ini ada bilangan Contohnya P Pangkat 2 itu sama artinya dengan P dikali P P pangkat 2 ini disebut juga Atau bisa dibaca dengan P kuadrat Atau P pangkat 2 Jadi P kuadrat Itu sama artinya dengan P dikali P Contohnya seperti apa? Seperti ini Empat kuadrat Empat kuadrat Atau Empat pangkat 2 Nah ini ya Ke atas ya Duanya Dia tidak sejajar Tapi di atas Nah contoh ini tadi kan sebagai P Empat ini Jadi empat pangkat 2 Sama artinya dengan Empat dikali empat Nah empat dikali empat itu Berapa hasilnya? Enam belas Karena Perkalian empat Sebanyak dua kali Jadi empat dikali empatnya Nah Satu Dua Kemudian Lapan kuadrat Atau lapan pangkat 2 Itu sama artinya dengan Delapan kali delapan Jadi delapan kali delapan itu Hasilnya adalah 64 Kemudian Lima belas pangkat 2 Itu sama artinya dengan Lima belas kali lima belas Jadi bisa juga dengan Cara seperti ini Pertalian bersusun ke bawah Maka nanti hasilnya itu Akan menjadi 225 Jadi lima kali lima Dua lima Dua di atas Lima dikali satu Lima ditambah dua Tujuh Satu dikali lima Lima Satu dikali satu Satu Maka hasilnya Lima Ini Tujuh ditambah lima Dua Di sini Ini dua belas kan Tujuh ditambah lima Maka disimpan Satu Jadi Dua ratus Dua puluh lima Maka hasilnya sama kan Jadi di sini Kamu perlu memahami Proses Perkalian Dan juga perlu Mengetahui Perkalian satu Sampai Perkalian sepuluh Selanjutnya Ini adalah Pangkat yang perlu Kita Ketahui Atau perlu harus Kamu hafalkan Karena kamu akan Lebih muda Jadi misalnya Nol pangkat dua Kemudian hasilnya Nol Satu Pangkat dua Satu Dua pangkat dua Itu hasilnya Empat Tiga pangkat dua Hasilnya sembilan Karena kan mereka itu Tiga pangkat dua Itu kan dengan Tiga dikali tiga Pangkat dua itu kan Empat dikali empat Makanya hasilnya Enam belas Kemudian lima Pangkat dua itu kan Lima dikali lima Enam pangkat dua Enam dikali Enam Tujuh pangkat dua Tujuh dikali Tujuh Delapan pangkat dua Delapan Kali Delapan Sembilan pangkat dua Sembilan Dikali Sembilan Sepuluh pangkat dua Seratus Sepuluh dikali Sepuluh Sebelas Seperti itu Dua belas Dan hasilnya ini Sebelas pangkat dua Itu seratus Dua puluh Dua belas pangkat dua Seratus empat puluh Tiga belas pangkat dua Itu seratus Enam puluh Sembilan Empat belas pangkat dua Sama dengan Seratus Sembilan puluh Enam Karena empat belas Dikali empat 15 x 15 seperti yang tadi sudah kita kerjakan, 225 16 x 16, 256 17 x 17, 289 18 x 18, 324 19 x 19, 361 20 x 20, 400 Nah, disini ada contoh Jadi bagaimana kalau contohnya seperti ini? 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 Nah, kemarin kita sudah belajar aturan operasi hitung Ya, aturan operasi hitung hampir sama juga dengan aturan operasi hitung pangkat 2 Jadi yang pertama itu harus kita dahulukan yang operasi dalam kurung Mana yang di dalam kurung itu yang pertama kita dahulukan Kemudian perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan Jadi perkalian dulu kalau misalnya ada perkalian dengan pengurangan, kemudian pembagian Kita kerjakan yang perkalian dan pembagian dulu Nah, disini ini 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 Disini yang pertama kita kerjakan adalah pembagian Disini ya, pembagian Nah, jadi pertama kita harus buat dulu 15 pangkat 2 itu berapa? Yaitu 225 seperti yang tadi, sudah ada Kemudian 8 pangkat 2, jadi semua nanti kita pangkatkan dulu Baru kita masukkan ke operasi hitungnya Lalu 8 pangkat 2 itu 64, kemudian 2 pangkat 2 itu 4 Lalu kita masukkan operasi hitung, yang pertama kita kerjakan adalah yang dibagi dulu Yang dibagi ini Jadi 225 tetap, kemudian kita bagikan dulu 64 dibagi 4 itu adalah 16 Nah, baru kita jumlahkan 225 ditambah 16 itu adalah 241 Jadi aturannya hampir sama dengan aturan operasi hitung Sekarang kita belajar akar pangkat 2 Bagaimana sih akar pangkat 2 tadi kan? Pangkat 2 Atau Akar kuat Atau disini disebut juga sebagai Pangkat 2 itu sebagai akar kuadrat Atau akar pangkat 2 Jadi, akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2 Tadi kan pangkat 2 Ini akar pangkat 2 itu kebalikannya Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat Jadi seperti yang ibu bilang, akar kuadrat itu atau sama juga disebut dengan akar pangkat 2 Nah, contohnya disini P dikali P sama dengan R Yang tadi ada bilangan yang sama dikalikan hasilnya adalah R Kemudian maka akar dari si R ini, akar dari ini berarti P Contohnya Disini sudah langsung masuk contoh Contohnya 4 4 dikali 4 Sama dengan berapa? 16 kan? Nah, maka 6 berakar dari 16 itu sama dengan 4 Jadi, karena 4 dikali 4 kan? 16 Jadi, contoh lagi 7 dikali 7 Berapa 7 dikali 7? 49 Jadi, akar dari 49 itu berapa? Sama dengan 7 Jadi, balikkan Atau 3 dikali 3 Berapa 3 dikali 3? Sama dengan 9 Jadi, akar dari 9 berapa? 3 Seperti itu kira-kira Dia kebalikan dari Pangkat 2 Nah, sekarang kita akan belajar mencari Akar kuadrat dari Suatu bilangan Contohnya disini adalah Akar dari 324 Nah, bagaimana caranya Bisa menggunakan Keempat langkah ini Nah, yang pertama Kita buat dulu Bentuk Akar dari 324 Lalu kita pisahkan langsung Dua angka Paling terakhir Yaitu angka satuan Dan angka puluhan Kemudian Kita lihat Ini ada yang Angka yang pertama ini 3 3 itu Berapa kali berapa Mendekati angka 3 Jadi, kalau kita disini Bisa kita lihat Adalah 1 kali 1 Karena Kalau 2 dikali 2 Itu 4 Jadi, sudah lewat Jadi, kita Membutuhkan 1 kali 1 Jadi, hasilnya adalah 1 Kemudian Kita kurangkan Satunya ini Kita masukkan juga disini Karena Perkalian 1 dikali 1 Masukkan disini Satunya Setelah itu Kita kurangkan 224 Lalu 1 ini Dikali 1 ini Kita ubah menjadi 1 ditambah 1 Kita buat 1 tambah 1 adalah 2 Jadi, kita cari Angka 2 20 berapa Dikali berapa Dengan angka yang sama Contohnya disini 2 kali berapa Hasilnya itu 224 Jadi 20 berapa Dikali Misalnya disini adalah A Ini harus sama Angkanya Nah, disini Angkanya sudah dapat Yaitu 28 Dikali 8 Itu hasilnya adalah 224 Coba kita buktikannya 28 Dikali 8 8 dikali 8 64 6 Simpan 8 kali 2 16 16 ditambah 6 32 Nah, terbukti Bahwa 28 dikali 8 Itu 324 Hanya saja disini Kita harus mencari Satu-satu Misalnya Harus kita coba Dari 21 Dikali 1 Kemudian Kita coba 22 dikali 2 2 Sampai hasilnya itu 224 Jadi Ini agak Lebih sulit Kemudian Ini Angka yang sama ini Kita buat disini Jadi Akar dari 324 Itu adalah 18 Kita buktikan Apa iya 18 dikali 18 Itu adalah 324 Oke 8 dikali 8 64 tadi ya 8 dikali 1 8 Tambah 6 14 1 dikali 8 8 1 dikali 1 1 Maka hasilnya adalah 4 2 Ini 12 Disini Satu lagi 3 324 Maka Terbukti bahwa 18 dikali 18 Itu adalah 324 Nah Kita bisa juga Menggunakan Cara Dengan cara Seperti ini Pertama adalah Tentukan hasil Dari Akar 324 Nah Pertama itu Caranya Adalah Kita Perlu Ini Pangkat dari 0 Pangkat 2 Sampai 9 Pangkat 2 Jadi Pertama sama Kita pisahkan dulu Ini dia 324 Kemudian Cari hasil Pangkat 2 Bernilai 3 Atau mendekati 3 Jadi mana Pangkat 2 Yang hasilnya 3 Atau mendekati 3 Dia 1 Karena tadi Kalau 2 Itu kan 4 Jadi 1 yang paling mendekati Taruh disini 1 Kemudian kita kurangkan Hasilnya adalah 2 Kemudian Angka terakhir 4 Kita cari Angka terakhir 4 Ini Pangkat berapa Yang Ada hasilnya 4 Yang disini kita lihat adalah 2 Pangkat 2 Dengan 8 Pangkat 2 Hasilnya 4 Kemudian disini kan ada Berarti Perkalian 2 Dengan 8 Jadi 2 kali 2 8 kali 8 Ada 4 nya Kemudian sekarang Kita bandingkan Pengurangan ini Hasil pengurangan ini Dengan Angka yang disini Ini 1 ini diambil dari Pertama 1 dikali 1 Yang 3 ini Mendekatikan 1 dikali 1 Disini lebih besar adalah Yang 2 Kalau Lebih besar Yang hasil dari Pengurangan Maka kita cari Yang Pangkat yang hasilnya 4 Tapi dia lebih besar Nah yang lebih besar adalah Antara 8 dengan 2 Mana yang lebih besar Yang lebih besar adalah 8 Maka langsung aja disini 8 Jadi akar dari 324 itu adalah 18 Bisa dengan cara Seperti ini Atau juga Dengan cara yang Seperti tadi Nah sekarang Coba kita kerjakan Dengan contoh Yang lain Disini ada Akar dari 625 Jadi Akar dari 625 Cara yang pertama Kita pisahkan Setelah kita pisahkan Cari Pangkat berapa Yang hasilnya 6 Atau mendekati 6 Nah ternyata adalah 4 Karena kalau 9 Dia 3 3 dikali 3 Ini kelebihan Dia hanya 6 Berarti disini 2 pangkat 2 Berarti Disini 2 2 pangkat 2 itu berapa? 4 Maka kita Kurangkan Ini 2 Lalu Sekarang 25 5 Akar berapa Yang mendekati 5 Atau Sama dengan 5 Hanya 1 Yaitu 25 Maka langsung saja Angka selanjutnya Adalah 5 Jadi 25 Dikali 5 25 Dikali 25 Itu Pasti hasilnya 625 Jadi coba kita buktikan 25 Dikali 25 Pasti 625 5 Dikali 5 25 5 5 Dikali 2 10 Tambah 2 12 2 Dikali 5 10 2 Dikali 2 4 Tambah 1 5 Maka 5 2 6 Jadi terbukti 625 Nah Seperti itu ya Anak-anak Jadi Bisa menggunakan Cara pertama Ataupun Cara yang kedua Tapi Lebih mudah Menggunakan Cara yang kedua Karena kita Hanya membutuhkan Ini saja Dan melihat Angka Yang mendekati Di sini Hasil pangkat Yang mendekati Lalu dikurangkan Saja Oke Tetap belajar Anak-anak Semangat Sampai 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 Sampai